Kapolda Bantanirjen Paul Abdul Karim menyebut hasil survei Alvara Research Center yang menyatakan masyarakat puas terhadap layanan kepolisian di Polda Bantan menjadi hadiah terindah dalam hutbah yang karat tahun ini. Menurut Kapolda, hasil survei tersebut menjadi jawaban atas kinerja kepolisian di wilayah hukumnya. Kapolda mengatakan survei tersebut dilakukan pada Juni 2024 lalu. Berdasarkan hasil surveinya, layanan kepolisian di wilayah Polda Bantan mendapat skor 83,59 persen. Hasil tersebut menurut alumnus Akpol 1995 ini sudah sangat memuaskan. Kapolda menilai, hasil survei 83,5 persen itu membuat masyarakat merasa puas atas layanan kepolisian. Ia berharap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian itu dapat meningkat. Yang pertama pencapaian kami, jajaran Polda Bantan, pada saat bulan Juni kita telah melakukan survei, yaitu dengan lembaga survei Alvara Research telah melakukan survei tingkat kepuasan publik masyarakat Bantan terhadap Polda Bantan. Itu alhamdulillah tingkat kepuasannya 83,59 persen. Nah ini adalah salah satu bentuk apresiasi masyarakat kepada kita, artinya 83 persen masyarakat wilayah Bantan ini sebanyak 12 juta, 83 persen itu sangat puas terhadap layanan polri yang ada di Polda Bantan. Nah ini kita patut bersyukur dan ini hadiah terindah buat saya di acara 1 Juni. Di momen hutbah yang kara tahun ini, Kapolda menyampaikan pesan kepada seluruh anggotanya untuk selalu tegas dalam segala bentuk tindak pidana, bersikap humanis kepada masyarakat dan menjadi anggota polisi yang merakyat.